Bantuan ini diberikan ke posko MCCC di Komplek Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Bantuan itu juga diterima langsung oleh Ketua PDM Sidoarjo Masud, beserta pengurus Muhammadiyah dan Aisyah Sidoarjo. Ketua PDM Sidoarjo Masud mengatakan, Rahmat Muhajirin merupakan salah satu tokoh masyarakat yang peka terhadap nasib kecil masyarakat. Bantuan yang diberikan bisa menjadi solusi untuk membantu warga miskin akibat dampak COVID-19. Ketua PDM Sidoarjo juga menegaskan, bantuan yang diberikan Rahmat Muhajirin tidak ada hubungannya dengan politik. Sebagai organisasi Islam Muhammadiyah, bisa menerima bantuan dari mana saja untuk kepentingan kemanusiaan. Kita minta bantuan MCCC untuk menyebutkan bahwa kontak ini tidak ada salahnya. Karena memang data sudah ada, jaringan sudah ada, lengkap. Itu pertimbangannya. Ya, untuk hari ini sementara 500 kemasan beras, kemudian 65 super mie, 65 super mie. Kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai wakil rakyat untuk membantu warga miskin yang membutuhkan. Salah satunya dengan mendistribusikan bantuan melalui MCCC yang memiliki gugus depan di 18 Kejamatan Sidoarjo. Saya yakin beliau senantiasa akan memberikan santunan kepada orang-orang miskin, terutama pada anak-anak yatim. Apalagi dengan masalah COVID yang sangat menteror masyarakat ini, dampak yang paling menderita dari dampak COVID ini adalah masalah ekonomi yang mereka ini berada pada strata ekonomi atau strata sosial di ekonomi bawah. Pemilik Yayasan Ar-Rahman Ar-Rahim ini juga menambahkan, akan menggandeng semua elemen masyarakat untuk ikut membantu penanganan dampak COVID-19. Tidak hanya Muhammadiyah, tetapi semua elemen masyarakat akan diajak untuk bersama-sama membantu warga yang membutuhkan. Dari Sidoarjo, Al-Ansori, melaporkan. Sidoarjo, Al-Ansori, melaporkan.